Intro Proyek pedestrian di kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara yang dibangun oleh pemerintah dengan panjang 6.784 meter molor dari target karena hingga memasuki bulan Februari 2021 proyek tersebut belum juga rampung Padahal proyek pembangunan pedestrian untuk penjalan kaki di kawasan kota Rantepau yang dikerjakan PT Reski Aflah Jaya Abadi dengan anggaran senilai Rp46.960.792 seperti yang tertera pada papan proyek ditargetkan rampung pada akhir 2020 lalu Sayangnya proyek infrastruktur untuk mempercantik kota Rantepau sebagai kota wisata yang bebas debu masih jauh dari kata tuntas Material proyek di sejumlah titik masih tertumpuk mengakibatkan beberapa ruas jalan yang dilaluri proyek menjadi titik macet Akibatnya proyek yang bersumber dari dana APBN 2020 tersebut akan dikenai benda atas keterlambatan pengerjaan Hal tersebut disampaikan Agustina Pagatiku selaku PPK yang dikonfirmasi saat melihat progres pekerjaan pedestrian Agustina Pagatiku mengungkatkan lambatnya penyelesaian pembangunan proyek pedestrian diakibatkan beberapa faktor Salah satunya ialah pembebasan lahan dan juga kendala macet yang terjadi pada akhir desember 2020 lalu Kendati demikian, pengerjaan proyek pedestrian tersebut terus dikebut apalagi sisa waktu pengerjaan kurang dari 50 hari dan ditargetkan rampung pada akhir Maret mendatang Sampai sekarang ini sudah dua kali adendum, terakhir kemarin 31 Maret itu kita adendum namanya adendum pertanjangan, jadi kita kasih kesempatan sampai 31 Maret Jadi targetnya ini setelah adendum targetnya selesai akhir Maret ya? Iya, akhir Maret